Makan Indomie pake sayuran, ke Debris makan bebek bengil, tinggiku 169, kok review monitornya mungil? Cuaks! Hai, aku Jess, yang jadi temen kamu hari ini buat liat monitor entry dari LG 24MP400. Aku bilang monitor ini mungil, soalnya aku kan tinggi semampai ya. Tapi liat nih, pas aku angkat monitornya jomplang banget kan, aku kayak bawa handbag gitu masa. Tapi gak apa-apa, aku coba ulas maksimal buat kamu ya. Karena LG ini monitor entry, kita bisa langsung liat dari bodinya yang punya bentuk basic aja. Bahannya full plastik sampai ke kaki dan standnya. Dan dari liat bodinya, langsung bisa kamu tau ya, monitornya cuma bisa tilt aja. Dan untuk orang yang tinggi kayak aku, ini sebenernya kurang ideal dipake. Karena aku gak bisa bikin monitornya sejajar sama mataku pas mau dipake intensif buat kerja. Untungnya di monitor ini udah kasih kita VESA 75x75. Dan aku gak pake tunggu lama, langsung pasangin bracket deh. Soalnya cukup 200 ribu aja kok. Liat deh, langsung asik kan? Aku bisa puter-puterin sesuka aku. Port di monitornya ada HDMI, D-Sub, dan Audio Out. Sayangnya port di LG ini ngadep ke belakang. Kurang ideal buat dipakein bracket, terutama kalau kamu punya kabel display premium yang kayak aku pake. Soalnya ada resiko mentok sama tembok. Untuk spesifikasinya, aku bacain kamu ya. 24 inch, IPS panel, flat panel, full HD resolution, max reverse rate 75Hz, brightness 250 nits, contrast 1000 banding 1, 99% sRGB, panel bit depth 6 bits, plus FRC, dan V-Sync. Panelnya dipake sendiri udah panel IPS, dan tentu enak dipandang dari angle mana aja. Kalau kamu sendiri suka dipandang dari angle mana, komen ya. Dan untuk dapetin kemampuan maksimal monitornya, kamu wajib pake HDMI yang dikasih LG-nya ya. Soalnya port di sub cuma bisa jalan di 60Hz. Kelengkapan lainnya udah dikasih kabel power, dan adapternya jadi satu. Sisanya yang gak penting kayak gini, singkirin jauh-jauh ya. Gitu. Monitor kayak gini enaknya dipake buat kerja sehari-hari aja. Dan di 24 inch sekarang udah jadi ukuran monitor yang umum. Gak kegedean, gak kekecilan. Di resolusinya Full HD juga asik dipake di mata. Masih tajem gambarnya. Tapi aku sendiri sih gak puas sebenernya, karena 75Hz di 2023 gini bener-bener udah basic banget. Apalagi 144Hz ke atas udah mulai murah. Jadi LG ini aku lebih suka jadiin second monitor, nemenin main monitor gaming aku. Dan pake dual monitor bisa langsung boost productivity aku. Dan pas aku gaming ataupun livestream, LG 24MP400-nya bisa langsung aku vertikalin buat baca-baca komen. Terutama sih komen kamu yang aku tunggu. Pas monitornya vertikal, liatin TikTok juga jadi asik. Soalnya aspek rasionya jadi pas banget. Asik kan setup dua monitor. Mau dipake dua-duanya horizontal bisa. Dua-duanya vertikal boleh. Dimix juga bisa. Bisa suka-suka kamu deh, mau dayanya kayak gimana. Abis capek kerja dan main, aku bisa langsung rapihin monitornya ke ujung meja. Bisa langsung rapihin bareng mouse dan keyboard, taro di bawah monitornya. Tetep rapih kan mejanya. Monitor 24MP400 ini bisa kamu dapetin di harga 1,6 juta. Dan garansi LG udah men-cover 3 tahun spare part, service, dan juga berikut panelnya. Jadi, kamu aman pake monitornya sampe 3 tahun ke depan. Kalo ada apa-apa, kamu bisa langsung kontak Instagram LG Indonesia disini ya. Makasih LG yang udah sponsorin aku di video ini. Akhirnya, aku bisa rasain setup dua monitor dan pikiran aku tetep gak berubah. Monitornya tetep mungil buat aku. Tapi, biasanya mungil-mungil gini yang enak dipeluk loh. Kamu setuju gak? Makasih ya yang udah temenin aku sampe selesai. Aku Jess. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax